What's up baseball fans, welcome back to Time Out Overtime, ini berarti artinya posisinya Blazers yang ada di posisi 9 dan juga Memphis posisi ke-8 Semakin deket aja bedanya hanya 2,5 game saja Memphis sebenarnya punya kesempatan besar untuk memenangkan pertandingan ini Momentum itu di awal kuota 4 di mereka banget Mereka sempat leading 9 poin Saat kuota 4 tersisa 6 menit saja setelah slam dunknya Brandon Clark Tapi setelah itu, waduh Portland bener kelas juga nih Nerkage, lalu juga Melo nih Wah jadi hoodie Melo dia di kuota 4 tadi Dimana dia mencetak 2-3 poin yang krusial banget untuk Portland Dan memaksakan game ini untuk masuk ke Overtime Di Overtime, udah saatnya CJ McCollum dan juga Damon Lillard yang memubarkan Memphis Grizzlies Mereka mencetak 11 dari 16 poinnya Blazers di Overtime Oke CJ menjadi top scorer untuk Blazers dengan 33 poin Damon Lillard menyusul dengan 29 poin dan juga ada Melo yang mencetak 21 poin Lalu di Grizzlies, wah JJJ luar biasa juga dia selesai dengan 33 poin Jamoran 22 poin dengan 11 asis Dan yang gue paling suka adalah Brandon Clark nih Dia hari ini menurut gue untuk Memphis bagus banget Dia mencetak 21 poin Oke, ini untuk game pertama Kenapa gue lupa ya kemarin untuk kasih prediksi gue untuk pertandingan ini Karena menurut gue ini game yang sangat crucial banget Ini start yang bagus untuk Portland Agar kita tahu ini Portland ke depan-depannya juga lawannya berat-berat nih Jadi kalau mereka udah bisa memulai dengan win Dengan win, a win Nah ini berarti confidence levelnya mereka bisa naik di game-game berikutnya Dan gue memang membela Portland untuk yang bisa lolos nantinya ke NBA Playoff Oke, sekarang kita pindah ke game kedua Ada Houston Rockets yang memenangkan pertandingan Ini skornya tinggi banget 153-149 Atas Dallas Mavericks Oke, ini game kayaknya gak ada defenses sih Jadi ini rekor selama the past 20 seasons I think ini untuk poin terbanyak di first half itu 160 poin Lalu juga James Harden mencetak 23 poin di satu kuarter Di kuarter pertama 6 dari 6 field goalnya ini luar biasa banget Tapi memang game ini sedikit kontroversial sedikit Gue pengen ngajak kalian berdiskusi sebenernya Kalau ada yang nonton pertandingan tadi Gue pengen tahu kalau kalian jadi wasitnya Saat Harden default secara sengaja oleh Mavericks Karena kan gamenya beda 3 poin tadi Jadi Mavericks pengen Harden free thrownya 2 poin Nah, kalau menurut gue tuh Harden udah tahu mau default Jadi dia langsung motionnya mau nembak Tapi emang tipis banget Tapi wasit bilang Harden hanya dapetkan 2 shot Kalau gue sih bilang itu harusnya 3 shot Dan itu kenapa gue bilang ball don't lie Jadi saat Harden free throw kedua Dia bilang secara jujur Dia tadi pengen masukin bolanya Tapi ternyata boleh keluar Dan Robert Covington lah Yang melakukan tip-in Untuk memasakkan game ini ke overtime Menurut gue itu definisi ball don't lie Jadi ini seru banget Tadi sampe overtime juga Dan di overtime udah lah Harden and Westbrook took over Dan akhirnya Rockets berhasil memenangkan pertandingan ini Dan ini merupakan prediksi gue juga kemarin Gue memprediksi bahwa Rockets akan memenangkan pertandingan ini Jadi prediksi gue bener lagi Itu hoki juga sih sebenernya Jujur nih hoki banget Karena Rockets itu tadi udah ketinggalan 7 poin Di 45 detik terakhir Tadi kok hala abis Maxi Kleber mencetak 3 poin Oke Rockets Harden gila lah 49 poin And then Westbrook 31 poin And looks like small ball is working for Houston Rockets Wah jadi penasaran nih next game-nya bisa menang atau enggak Lalu dari Dallas Dallas nih wah gokil juga sih menurut gue tadi Chris Tepper-Zingis 39 poin Luka Doncic triple-double 28 poin 13.010 asis Tapi Ada satu nama yang luar biasa adalah Trey Burke Trey Burke ini gue inget banget dulu Gue sebenernya ngefans sama Trey Burke Waktu dia bermain di Utah Jazz Terus dia karirnya redup Gue gak tau kenapa Dia pindah ke New York Knicks Lalu dia akhirnya kan di Dallas Kayak udah menemukan Jati dirinya lagi nih Kayak confident level udah naik lagi Jadi gue seneng banget tadi Trey Burke ini luar biasa On fire banget Dia mencetak 31 poin Oke Ini game kedua Yang menurut gue tadi game-nya Gue pas nonton tuh bener tegama sih I had so much fun watching this game Karena Dan seneng banget sih ngeliat bagaimana Luka Doncic melawan James Harden tadi Oke next Kita pindah ke game Milwaukee Bucks Yang berhasil menang 119-112 atas Boston Celtics Ini juga game Ada kontroversinya Wah ini rame banget Apalagi setelah game-nya Gue kemarin juga pegang Milwaukee Bucks Tapi ada orang kayak bingung Kayak pada bilang gue belainnya Boston Celtics Boston Celtics gue belainnya nanti pas di playoff gitu Tapi untuk game kemarin gue belainnya Milwaukee Bucks Sehingga prediksi gue masih 4-0 Masih 4-0 Gue gak tau biasa mau berani prediksi apa gak nih Kok gue biasa prediksi pasti salah Oke kita ngomongin kontroversinya game ini aja Jadi di menit-menit akhir itu Yonis sempet melakukan drive Dan dia menabrak Marcus Smart Oke gue pengen tau juga penilaian kalian Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah Menurut kalian ini blocking atau offensive foul? Nah kalau gue liat Marcus Smart ini Telat sedikit Sepersekian detik aja Menurut gue Untuk berada disitu Jadi menurut gue Call yang diambil oleh Wasit Itu bener banget Ken Maurer kayaknya ngambil Menurut gue Yonis pantes mendapatkan poin tersebut Tapi setelah game Rame banget Marcus Smart bilang Itu kalau Yonis foul 6 foul Sehingga makanya Wasitnya gak mau Yonis gak keluar Apa keluar dari pertandingan Itu kayaknya Kena fine tuh Kayaknya 25 ribu tuh Lalu juga Jalen Brown Sempat Posting Instagram story Dengan foto Yonis dan juga Ken Maurer lagi Gandengan kayaknya Jadi Tapi Instagram story tersebut Langsung di delete sama Jalen Kan Jalen tau pasti akan Kena fine juga Oke Game hari ini Yonis Biasalah MVP mode Unstoppable Tapi Yonis tuh susah banget Dijaga ya Di kuatera 4 pun Jason Tatum tuh Udah gak bisa jaga Diam sekali men Bener-bener Didominate banget Dia selesai dengan 36 poin Dan juga 15 rebound Lalu Chris Milton juga Sedikit Tadi juga ada clutch 3 poinnya Kalau gue gak salah Di kuatera keempat Dia berhasil pencetak 18 poin juga Bucks masih Without Bledsoe Without Pat Connaughton Yang masih mencoba Memperbaiki Conditioningnya mereka Untuk Celtics Wah Jason Tatum Jaguan gue Gue sedih banget 2 dari 18 Tadi Cuma 5 poin Tapi kalau gue baca Artikel Tadi sebuah artikel itu Gue gak nonton game ini Kan game ini Kayaknya subuh Yang mainnya pagi Gue aja gak sempet nonton Gue liat highlightsnya aja Kalau gue denger-tenger Katanya Jason Tatum Itu sebenernya feel goalnya Cuma 1 katanya Tapi gue gak tau Kalau ada yang tau Bisa tulis aja di comment section Di bawah Jalen Brown Sorry Marcus Smart dulu Marcus Smart bermain bagus 23 poin Dan juga Jalen Brown 22 poin Menurut gue It's okay Tadi gamenya seru banget Di kuatera keempat At least Celtics Masih bisa mengimbangi Milwaukee Bucks Jadi gue harapkan Nanti masih ada miracle Di NBA NBA playoff But Bucks looks really solid sih Menurut gue sih Untuk Eastern Conference Dan dia satu game lagi aja Menang Dia bisa langsung clinch Untuk menangin Eastern Conference This year Oke Untuk 2 tahun betul-betul TK ya gak salah Oke Lalu yang terakhir Gue cuma pengen kasih tau skornya aja Untuk San Antonio Spurs Dia bahasa mengalahkan Sacramento Kings Dengan skor 129-120 Tadi ini juga kayak Kejar-kejaran ya Cama game-nya Barengan sama Rockets and Dallas Jadi gue lebih milih Nonton yang satu lagi But Di Aaron Fox Kalo gue liat Statistiknya gila banget 39 poin Oke Tomorrow Ada beberapa game yang seru Ada Hit lawan Nuggets Ada Jazz lawan Thunder Dan juga ada Clip Lakers Sorry Ada Lakers Melawan Raptors Nah itu Tiga game yang menurut Gue itu akan menjadi Seru banget Hit lawan Nuggets Waduh Ini seru Susah banget Ini kayak nebaknya Gue pengen belain Nuggets deh Kayaknya Nuggets besok Akan menang Kita tau Nuggets ini Juga salah satu tim yang On the rise Dengan Jamal Murray Jokic Lalu juga Michael Porter Jr. Dan juga Ball Ball Gue berharap banget Mereka juga besok bisa Mengalahkan Miami Heat Lalu untuk Jazz Lawan Thunder Hmm Susah juga nih Jazz kemarin menurut gue Menangnya juga cukup hoki Menangnya Tapi gue bilang sih Kayak Thunder Karena masih first game Kayaknya Jazz Yang akan memenangkan Pertandingan ini Lakers-Raptors Kayaknya Lakers akan menang Kayaknya Raptors akan kalah besok Sebenernya ada satu game lagi Gue lupa bahas Kalau hal-hal besok ada Pelicans Lawan Clippers Ini gue harapkan Clippers gue bisa bounce back Dan menang Tapi kalau Pelicans kalah Waduh Makin susah nih Kayaknya mereka untuk Mengejar posisi ke sembilan Nantinya Jadi ini pressure Banyak banget di Pelicans Untuk menangkan pertandingan besok Zion juga katanya bete ya Gue gak tau Beritanya mana yang bener Sebenernya Tapi tadi Kalau gue baca lagi Di preacher report Katanya sebenernya Zion itu agak bete Dengan menit restrictionnya dia Tau Kita liatnya besok Dia bisa main lebih dari 15 menit Atau tidak Oke Terakhir sebelum gue tutup Adalah Rapper J. Cole Katanya sedang latihan Secara keras Dia ingin sekali Masuk ke NBA J. Cole kita tau Dia dekat dengan Ownershipnya Ownernya Dallas Mavericks Yaitu Mark Cuban Jadi siapa tau Mark Cuban Mau kasih dia a shot Untuk masuk Dan juga ikut latihan Di Dallas Mavericks We will see Menurut gue J. Cole adalah Salah satu artis Yang memiliki skills basket Bagus banget Dia juga lompatannya tinggi Atletic Dia kayak pernah main College basketball Yang saya tau gue Kalau gak salah Jadi kita liat aja Nanti bagaimana Apakah J. Cole bisa tembus NBA atau enggak So guys Thank you banget Hari ini gue hanya membahas Ini aja sempetnya Wah udah malam Ini udah mau midnight Jadi gue harus ngejar editan dulu Abis ini Hopefully Selam jam 12 Udah bisa naik Guys thank you banget Yang udah selalu support Time out setiap harinya Thank you banget Udah mau berdiskusi Dan ngomongin NBA Bersama gue Kita bisa saling belajar Dan juga bertukar informasi Disini So guys Jangan lupa untuk like Comment And subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace